Oh iya sebelum lanjut video ini mohon dukung kami ya dengan tekan tombol subscribe oke terima kasih Halo sahabatku semuanya kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang dinamo mesin jahit klasik ya para pemirsa oke langsung saja akan kita bahas jika kita buka isi kotaknya disini ada kertas petunjuknya namun kita langsung saja ya memasangnya disini ada kabel beserta handlenya dan kita keluarkan juga dinamonya yang ini yang akan kita pasang nanti Hai nah ini merek YKK Kenko ya para pemirsa ya tampak kotaknya seperti inilah dan satu lagi panbalnya ya karetnya saya lupa disini kita akan kita pasang ya ini dia oke oke setelah barang-barang ini kita keluarkan Mari kita cek disini kita keluarkan juga dinamonya dan disini sudah terpasang ya bautnya di mesin jahit klasiknya namun dari kotak ini juga terdapat juga baut ya karena disini ada sudah bawaan dari mesin jahitnya sudah ada oke yang pertama kita akan lepaskan dulu penuh karet ini ya nah ini yang bawaannya kita lepas dulu dari bawah dan yang atasnya juga kita lepaskan nah setelah itu kita siapkan obeng ya untuk membuka skrup ini ya ya obeng minus kita ambil dan untuk satu lagi bisa juga kita gunakan kunci 12 ya untuk mengencangkannya nanti karena untuk kalau menggunakan obeng rasanya enggak maksimal ya dalam mengencangkannya nah disini kita buka pakai obeng bisa untuk membukanya obeng-min kita buka dulu nah para pemirsa setelah ini kita lepas langsung saja kita masukkan ke dinamo dan kita pasangkan ya ya kita pasang dengan pas kemudian baru kita masukkan pumbelnya oke nah kita kencangkan bautnya setelah kencang namun jangan terlalu kencang ya karena kita akan menyetel kembali karena pumbelnya baru akan kita pasang caranya kita kalau dari atas ke bawah itu agak susah ya atau menyangkut dari samping juga menyangkut seperti ini enggak bisa masuk dia nah ini apalagi enggak bisa masuk menjadi kita harus dari bawah dan cari istilahnya yang paling kecil ya itu ya di luar di luar alur dia jalan itu besi yang paling kecil yang di ujungnya arah sebelah kiri kita masukkan kemudian baru kita tarik ke atas dan dan dia langsung masuk oke setelah itu kita langsung pasang ke dinamo agar dia bisa bekerja ya nah selanjutnya akan kita setel dinamo ini nampaknya belum bisa masuk ya kita kendorkan dulu setelah kendor baru kita pasangkan ke dinamo Oke sudah cukup Nah kalau sudah cukup boleh kita sedikit kencangkan ya agar kita bisa melihat bagaimana hasilnya lancar atau tidak berputarnya ya maksudnya berat atau tidak ya kalau kekencangan bisa jadi berat dan kita jangan terlalu kencang jadi bekerjanya mesin mesin semakin ringan karena dinamo yang kita gunakan ini dinamonya dinamo kecil ya bukan seperti mesin dinamo yang Hexpeed Oke para pemirsa kita kencangkan sedikit menggunakan obeng ini ya maksudnya kunci 12 Oke saya rasa sudah cukup setelah kita kencangkan Hai Amar kita coba ya kita coba menyambungkan dengan listriknya Hai ya sebelum kita coba nih nampaknya kita buka dulu ya para pemirsa kabelnya masih ter terlihat yang terikat dan slot yang tiga ini kita hubungkan ke mesinnya ke dinamo dan satunya langsung ke listrik ya ya kalau sudah langsung kita coba Nah para pemirsa usai juga perjumpaan kita kali ini semoga video ini dapat memberikan banyak manfaat khususnya bagi anda yang tertarik kepada mesin klasik dan ingin memasangnya dengan mesin dinamo yang kecil ini Oke semoga bermanfaat kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya Oh ya jangan lupa subscribe like jika anda suka video ini hai 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 Terima kasih.